Hai guys, aku Dr. Sheila Jessica Hari ini aku akan menjawab 3 pertanyaan dari IG story aku 2 hari yang lalu Yang disana aku ngasih kesempatan untuk bertanya seputar beauty care Karena memang kebetulan ada yang DM tentang gimana cara mengglowingkan wajah Tapi kali ini aku akan menjawab 3 pertanyaan yang menarik dulu Terkait dengan respons teman-teman Dan thank you banget untuk teman-teman yang udah ngerespons pertanyaannya Aku akan coba jawab pertanyaannya Jadi ini respon-responnya, aku udah baca semua Dan aku akan mulai menjawab Oke, next question Pertanyaan dari Nicole Dok, aku gak percaya diri nih sama hidung aku Tapi aku salvok sama hidung dokter Apakah hidung dokter di filler? Oke, jawabannya sejauh ini hidung aku tidak di filler Alasannya karena aku belum butuh Dan aku cukup percaya diri dengan apa yang ada di dalam diri aku sekarang Baik kelebihannya maupun kekurangannya Karena aku tahu bahwa fisik seseorang itu pasti semuanya ada kurang dan kelebihan Itu satu, kedua itu relatif Setiap orang itu punya pendapat yang berbeda-beda Dan setiap orang juga punya ukuran yang berbeda-beda daripada dirinya sendiri Bagaimana penilaian dia terhadap dirinya Nah, ini mungkin sekedar sharing aja Dulu waktu aku kecil Sampai cukup besar usia aku Nah, aku itu tipe orang yang tidak percaya diri Alasannya karena aku selalu merasa bahwa di dalam diri aku jelek Dan banyak orang-orang juga yang selain memang memuji dari segi kelebihan Atau memuji hal yang positif Tapi banyak juga yang menghina Yang dari segi fisik ya Yang mengkritik dari segi fisik juga Tapi kan karena di situasi itu aku masih kecil Jadi pemikiran aku adalah Wah iya ya, parah banget nih Nah, itu yang bikin pada akhirnya aku tidak menjadi percaya diri Seperti itu Nah, itu hal yang jadinya tidak membuat baik untuk diri aku Dan aku menjadi pribadi yang tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan Padahal apa yang Tuhan berikan untuk kita itu adalah yang terbaik Karena gini ya Perkataan seseorang terhadap kita Baik itu yang positif Ataupun yang tidak positif Itu adalah sebuah perkataan Kita tidak mengetahui apa isi hati dia pada saat dia berkata seperti itu Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah Kalian harus lihat siapa yang berbicara seperti itu Dan apa motifnya? Kalau misalnya itu hal yang membuat kalian termotivasi Maksudnya hal yang baik ya tentunya Itu kalian harus tanamkan gitu Dan menjadi apa ya acuan untuk kalian menjadi pribadi yang lebih baik Tapi kalau misalnya kalian berpikir Orang yang ngomong aja itu orang yang tidak 100% berada dalam posisi kalian Maksudnya gini Kalian lagi sedih Dia mengetahui 100% kesedihan kalian Mengetahui isi hati kalian 100% Apa yang ada di pikiran kalian 100% Dia bisa tahu semua gitu Apalagi dia bukan Apalagi dia cuma teman Atau saudara kamu Yang memang gak tahu kamu Dan tidak berada di posisi itu Seperti kamu Nah jadi Kamu perlu lihat siapa dia Kalau misalnya kamu yakin Bahwa dia itu adalah orang yang Memang Apa ya Menjadi The best supporter For you And Dia tuh bisa Merasakan semuanya Dia sampai ikutan sedih Misalnya ikutan gimana sama kamu Ya kamu boleh dengerin Gitu loh Apa yang dia Sampaikan Sama kamu Berarti Mungkin dia tujuannya adalah Untuk memotivasi kamu Kamu harus mencintai diri kamu sendiri Karena Tidak ada orang Yang bisa membuat kamu bahagia Selain diri kamu sendiri Dan tidak ada orang Yang bisa mencintai diri kamu sendiri Selain diri kamu Jadi itu yang paling penting Kalau kamu bisa melakukan hal itu Aku yakin kamu nantinya Akan bisa membedakan Mana orang yang Tujuannya ngomong Itu demi kemajuan kamu Demi kebaikan kamu Yang memang betul-betul sayang sama kamu Atau yang memang Sebenarnya punya tujuan lain Yaitu untuk menjatuhkan kamu Karena Lawan terbesar kamu Adalah diri kamu sendiri Dan diri kamu yang kemarin Bukan orang lain Gitu Jadi Alangkah indahnya Kalau kamu itu bisa menjadi Orang yang lebih baik Daripada diri kamu kemarin Dengan kepercayaan diri kamu sekarang Karena kebahagiaan Dan apa yang terbaik buat kamu Itu bukan ditentukan Dari penilaian orang Tetapi ditentukan Dari diri kamu sendiri Dari penilaian orang Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya